Semangat Pagoda Surgawi Jalan Beladiri begitu kuat hingga dapat membunuh segalanya dalam sekejap. Bahkan dalam sejarah Benua Tianheng, ada legenda tentang beberapa orang beruntung yang memperoleh senjata tertinggi dan hendak mencapkan jejak mereka di senjata itu. Namun, mereka terbunuh oleh roh senjata di dalam senjata itu saat hendak melakukannya. Karena itu, sekalipun kau memperoleh harta karun tertinggi, kau tak boleh lengah. Kalau tidak, kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kutukan abadi. Sifeng baru saja mencetak runenya di Marsial Path Heavenly Pagoda. Jika tindakan itu membuat orang tua itu tidak senang, Sifeng mungkin sudah berubah menjadi abu sekarang. Untungnya, roh senjata itu hanya menghancurkan jejak runenya miliknya dan tidak menyerangnya. Karena tidak dapat menaklukkan Marsial Path Heavenly Pagoda, Sifeng mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada Marsial Path Heavenly Pagoda lagi. Dengan satu pikiran, Marsial Path Heavenly Pagoda bersinar dengan cahaya merah terang. Ketika cahaya merah itu menghilang, Pagoda Surgawi Jalan Bela Diri juga menghilang. Sifeng telah membawanya ke dunia luar angkasa tablet batu darah. Setelah itu, Sifeng perlahan berbalik dan menatap ke enam orang dari keluarga Lan lagi. Pada saat itu, perhatian ke enam orang dari keluarga Lan juga terfokus padanya. Tatapan mereka seolah-olah mereka mencoba melihat melalui monster yang merupakan dirinya. Akan tetapi, bagaimana orang-orang klan Lan dapat mengetahui keberadaan monster ini? Akhirnya, Sifeng menatap wajah kaisar Lan Yuan dan berkata, Ayo pergi. Aku akan pergi ke api penyucian Yu Ming sekarang. Baiklah, Lan Yuan menganggup dan menjawab setelah mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, Sifeng melintas ke sisi Lan Yuan. Selamat tinggal, leluhur tua. Kemudian Lan Yuan dan Lan Guang membungkuk pada keempat barang antik tua itu dan pamit. Bersama Sifeng, mereka berjalan keluar dari istana bawah tanah. Segera, Sifeng dan dua orang lainnya meninggalkan istana bawah tanah. Namun, setelah mereka bertiga pergi, keempat barang antik tua di pilar naga emas masih menatap ke arah kepergian mereka. Lalu salah satu barang antik tua itu berseru, benar sekali. Tampaknya kami benar. Monster ini memang keturunan kaisar Jiuyu. Baru saja, dia bilang akan pergi ke api penyucian Yu Ming. Bukankah api penyucian Yu Ming adalah tempat kaisar Jiuyu berada? Dulu ketika Sifeng menunjukkan kehebatannya di kota kekaisaran Kabut Langit, dia bahkan telah menyiapkan formasi 10.000 mayat, jurus andalan kaisar kematian. Jadi, mereka menduga bahwa monster ini ada hubungannya dengan ahli nomor satu di dunia, kaisar Jiuyu. Sekarang dia mendengarnya mengatakan bahwa dia ingin pergi ke api penyucian Yu Ming, itu pasti ada hubungannya dengan kaisar Jiuyu. Begitu lelaki tua itu selesai bicara, ketiga lelaki tua lainnya menganggupkan kepala dengan sungguh-sungguh dan menjawab, Ya. Lalu, barang antik tua lainnya berbicara. Monster ini sangat mengerikan, latar belakangnya sangat luar biasa. Niat pedang dari jalur bela diri, niat pedang dari jalur bela diri ini. Siapa yang mengira bahwa di usia yang begitu muda, pemahamannya tentang jalur bela diri telah mencapai tingkat seperti itu. Huh, kami malu dengan kekurangan kami. Kami berempat sudah hidup lama, tapi dibandingkan dengannya, kami benar-benar hidup seperti anjing. Huh, kemudian, serangkaian desahan terdengar. Kemudian, perlahan-lahan, tatapan barang antik tua itu tertuju ke tanah di bawahnya. Barang antik tua lainnya berbicara sambil tersenyum. Niat pedang dari jalur bela diri, sungguh niat pedang dari jalur bela diri. Haha, hahaha, dengan niat pedang dari jalur bela diri ini, hambatan yang selama ini tidak dapat kami lewati, pasti akan dapat kami lewati. Itu benar, selama kita dapat merasakan niat pedang dari jalan bela diri ini, alam yang sebelumnya tidak dapat kita tembus akan menjadi semakin jelas. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita singkirkan semua pikiran yang mengganggu dan pahami serta terobos sesegera mungkin. Ya, oke. Oke. Setelah Sifeng, Lan Yuan, dan Lan Guang meninggalkan istana bawah tanah, mereka pergi ke alun-alun emas tempat formasi teleportasi zona berada. Tidak lama kemudian, Sifeng menaiki formasi teleportasi zona sendirian. Tujuan akhirnya adalah api penyucian Yu Ming. Namun, untuk mencapai api penyucian Yu Ming, seseorang harus menggunakan formasi teleportasi zona yang ditinggalkan dari zaman kuno. Hanya ada beberapa formasi teleportasi seperti itu di seluruh benua Tianheng. Di wilayah timur, Sifeng belum pernah melihat formasi teleportasi zona seperti itu sebelumnya. Ada satu di kota Kekaisaran Beijiang di wilayah utara. Ada satu di Tanah Naga Jatuh di wilayah selatan. Di kota Suanyuan di wilayah barat, Sifeng dan Luo Kingchuan telah membunuh penguasa kota Suanyuan Changyun di kota Suanyuan sebelum memasuki api penyucian Yu Ming. Di wilayah tengah, ada juga formasi teleportasi zona yang tertinggal dari zaman kuno di Istana Cahaya Kaisar Cahaya di bekas perkemahan cahaya. Sebenarnya, ada juga formasi teleportasi zona di Kam Gelap. Namun, formasi teleportasi zona di Kam Gelap rusak parah dan jarang digunakan dalam keadaan normal. Ayo pergi ke wilayah tengah. Kemudian, Sifeng membuat keputusannya. Pertama, mereka akan pergi ke wilayah tengah dan kemudian pergi ke api penyucian Yu Ming dari sana. Kemudian, formasi teleportasi zona tempat Sifeng berdiri dengan gagah bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan. Akhirnya, formasi itu berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang megah yang melesat ke langit seperti naga emas dan menghilang di Cakrawala. Di wilayah tengah benua Tianheng Setelah tiba di wilayah tengah melalui formasi teleportasi zona di wilayah timur, Sifeng pergi ke perkemahan gelap, yang merupakan tanah kegelapan abadi. Namun, setelah memasuki dark camp, ekspresi Sifeng menjadi semakin serius. Ini karena dia tidak melihat seorang pun di dark camp. Setelah menyelami lebih dalam, Sifeng melihat bangunan-bangunan di kam gelap telah rusak dan hancur. Jelaslah bahwa tanah gelap tempat murid tertuanya, Ling Yefeng, tinggal telah diserbu dan dihancurkan oleh orang lain. Kemana pun ia memandang, tempat itu benar-benar kacau. Perasaan yang amat tidak enak muncul dalam hati Sifeng. Akhirnya, Sifeng melihat bahwa tiga istana kekaisaran terbesar di kam gelap telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Ketiga istana kekaisaran ini terletak di selatan, barat, dan utara tanah kegelapan. Ketiganya adalah istana kaisar kematian Ling Yefeng, kaisar kegelapan Anci, dan kaisar penghancur Mitian. Siapa ini? Siapa ini? Mereka? Pasti mereka. Pada saat ini, ekspresi Sifeng menjadi sangat dingin. Dalam benaknya, dia sudah tahu siapa yang telah melakukan ini. Sekarang kam cahaya telah hancur, tiga kaisar kam cahaya telah terbunuh. Kecuali para kaisar bela diri yang sampah itu. Kecuali orang-orang dari keluarga Ling yang sedang mencari kematian. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Mati. Orang-orang ini semua harus mati. Pada saat ini, niat membunuh yang menakjubkan melonjak dari tubuh Sifeng dan membumbung tinggi ke langit. Karena niat membunuhnya, ruang di tempat gelap ini mulai mendidih dan bergetar seperti air mendidih. 1532. Di tanah kegelapan, sosok Sifeng mendarat di altar formasi teleportasi antar domain kuno. Banyak batu primordial berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan memenuhi alur altar. Sesuaikan koordinat, jalan menuju dunia bawah. Batu-batu primordial memenuhi alur dan altar melahapki primordial yang agung dari batu-batu primordial. Kemudian, seluruh altar teleportasi bersinar dengan cahaya hitam iblis. Cahaya hitam langsung menyelimuti tubuh Sifeng, lalu membawanya ke langit, merobek Cakrawala. Melangkahlah ke jalan menuju dunia bawah dan seberangi jembatan ketidakberdayaan. Di suatu tempat yang gelap dan suram di benua Tianheng, angin dingin bertiup melintasi daratan. Di dalam kehampaan, pusaran air hitam besar mengambang dan berputar perlahan. Namun, pada saat ini, puluhan sosok mengambang di sekitar pusaran air hitam itu. Pusaran air hitam besar ini adalah pintu masuk ke tempat legendaris Yu Ming Purgatory. Sudah setengah tahun, para ahli top benua Tianheng ini telah dikepung oleh api penyucian Yu Ming selama setengah tahun. Mereka tidak dapat mengingat berapa kali mereka telah melancarkan serangan dalam setengah tahun ini, tetapi mereka tidak dapat menembus formasi pembunuhan yang sangat kuat di pintu masuk api penyucian Yu Ming. Menyedihkan, terlalu penuh kebencian, sudah setengah tahun, kami telah menyerang selama setengah tahun sekarang. Kamu Ming Purgatory, tapi kita masih belum bisa masuk. Seorang lelaki tua bertampang ganas dengan rambut merah dan janggut merah menatap pusaran hitam besar itu dan berkata dengan tidak sabar. Orang tua berambut merah ini adalah seorang kultifator dari luar negeri, leluhur Hongkun. Saat itu, Kaisar Agung Cahaya, Jing Tianyu, telah memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa Kaisar Jiuyu telah terlahir kembali dan bahwa Yu Ming adalah asal mula semua makhluk hidup. Leluhur Hongkun telah bergabung dengan tim untuk membunuh Kaisar Jiuyu dan pergi ke Gunung Tianyao bersama Kaisar Agung Cahaya untuk membunuh Jiuyu. Namun, leluhur Hongkun berhasil melarikan diri dengan cepat ketika pasukan Kaisar Agung Cahaya dikalahkan. Pada saat ini, semua orang di pusaran air hitam tampak muram. Mereka tidak menyangka api penyucian Yu Ming begitu sulit untuk ditembus. Guru Meng, bagaimana kabarnya? Bisakah formasi pembunuh itu dipatahkan? Pada saat ini, kepala keluarga Ling, Ling Hun, dengan hati-hati bertanya kepada seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya. Setengah tahun yang lalu, Ling Hun, kepala keluarga Ling, yang menghancurkan kehampaan dengan pukulan terakhir botol giyok bermata seribu, menyebabkan si Feng ditelan oleh kehampaan gelap. Pada saat ini, tetua berambut putih di samping Ling Yu adalah master aray tingkat Kaisar yang telah menghabiskan banyak uang untuk disewa oleh keluarga Ling. Dia dikenal sebagai master aray nomor satu di benua Tianheng, Master Meng. Demi menyingkirkan sisa-sisa Jiu Yu ini, keluarga Ling bersedia membayar berapapun harganya. Terlebih lagi, bajingan kecil dari keluarga Ling itu memiliki tubuh roh bawaan yang hanya dimiliki oleh leluhur keluarga Ling, Kaisar Agung Ling Wu. Setengah tahun yang lalu, dia direnggut oleh Jiu Yu dan yang lainnya. Meskipun keluarga Ling kuat dan Ling Hun adalah kepala keluarga Ling, dia tetap harus berhati-hati saat menghadapi ahli formasi nomor satu di dunia. Setelah mendengar kata-kata Ling Hun, tatapan master Meng masih tertuju pada api penyucian Yu Ming. Dengan ekspresi serius, dia berkata, api penyucian Yu Ming memang layak menjadi wilayah kekuasaan Kaisar Jiu Yu. Walau guru Meng berbicara, kata-katanya sama sekali bukan jawaban bagi Ling Hun. Setelah mendengar kata-kata guru Meng, saudara ketiga Ling Hun dan tetua kedua keluarga Ling, Ling Xuan, menjadi sedikit tidak sabar. Apa yang kamu bicarakan, guru besar Meng, mengapa Anda tidak memberitahu saya apakah susunan pembunuh ini dapat ditembus atau tidak? Sudah lama. Ketika Ling Hun mendengar perkataan tetua kedua, dia terkejut dan buru-buru berkata, kakak ketiga, kamu tidak boleh bersikap kasar kepada Tuan Meng. Maafkan saya, Tuan Meng. Kakak ketiga saya kasar sekali. Ling Hun buru-buru berkata kepada Tuan Meng. Tuan Meng memiliki sifat pemarah yang aneh. Ling Hun sudah lama mendengarnya. Jika Anda membuatnya tidak senang, dia tidak akan membantu Anda menghancurkan formasi itu bahkan jika Anda menodongkan pisau ke lehernya. Bertahun-tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa seseorang telah membuat marah guru Meng. Pada akhirnya, guru Meng menolak untuk membantu orang itu menghancurkan formasi tertinggi tempat rahasia itu apapun yang terjadi. Meskipun orang itu telah menggunakan berbagai metode penyiksaan terhadap guru Meng, guru Meng hanya tertawa dan berkata, rasanya enak. Tulang-tulang tua ini sungguh sulit dipatahkan. Huff, Master Meng mendengus dingin setelah mendengar kata-kata Ling Suan dan Ling Hun. Kemudian, dia menoleh dan mengabaikan mereka berdua. Ini, Ling Hun menatap guru Meng dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah kata-kata Ling Suan telah membuat marah orang tua ini. Jika orang tua ini tidak bersedia menghancurkan formasi pembunuhan, maka dia tidak punya pilihan selain mencoba menyiksanya. Beberapa tahun yang lalu, saya memperoleh kelabang racun langit. Konon katanya, saat kelabang racun langit ini masuk ke dalam tubuh seseorang, ia dapat menyebabkan rasa sakit yang menusuk tak tertandingi. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Aku belum sempat menggunakan kelabang racun langit ini. Kalau orang tua ini benar-benar marah dan tidak mau membantu, maka aku akan mencobanya padanya. Ling Hun menatap guru Meng sambil tersenyum mengjilat, namun dia diam-diam tengah merencanakan dalam hatinya. Anggota Jiuyu yang tersisa semuanya memiliki bakat yang menantang surga dan harus dieliminasi. Makhluk jahat kecil itu bukan hanya memiliki tubuh roh bawaan leluhurnya, tetapi ia juga memiliki metode kultivasi dan keterampilan bela diri tak tertandingi yang diwariskan oleh leluhurnya, rahasia untuk menjadi dewa, dan tempat pemakaman artefak suci leluhurnya. Makhluk jahat kecil itu sangat penting bagi Ling Hun dan keluarga Lingnya. Dia tidak sanggup kehilangannya. Hal yang paling dibenci adalah tanda kuno misterius yang telah diatempatkan di tubuh makhluk jahat kecil itu telah dihancurkan oleh anggota Jiuyu yang tersisa. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih, Master Meng, menoleh dan menatap Ling Hun. Dia berkata perlahan, gabungkan kekuatan dan serang formasi pembunuh itu lagi. Kali ini, saya ingin melihat menembus inti formasi. Oke, Guru Besar Meng. Mendengar kata-kata Guru Besar Meng, jiwa itu menganggup dan menjawab sambil tersenyum. Tampaknya orang tua ini tidak marah sekarang. Karena orang tua itu tidak marah, Ling Hun mengurungkan niatnya menggunakan kelabang racun langit untuk menyiksanya. Kemudian, mata Ling Hun menyapu sekeliling dan melihat sosok-sosok yang tidak jauh darinya. Dia berkata kepada para ahli absolut dengan suara yang jelas. Semuanya, mari kita bergabung dan menyerang lagi. Sekarang Guru Meng sudah ada di sini, kita tidak akan seperti sebelumnya di mana setiap serangan menjadi sia-sia. Tuan Meng berkata kali ini, dia ingin melihat menembus inti formasi pembunuhan itu. Oke, menyerang. Membunuh. Membunuh. Oke. Setelah suara Ling Hun berakhir, semua orang menjawab serempak. Selama setengah tahun, setiap serangan yang mereka lakukan sia-sia. Lambat laun, mereka menyadari bahwa sekuat apapun serangan mereka, mereka tidak dapat mematahkan formasi pembunuhan yang tiada taraf itu. Mereka telah menyadari bahwa formasi pembunuhan tidak dapat dipatahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan gabungan mereka. 1533. Meskipun puluhan ahli tak tertandingi di luar Yu Ming Purgatory tidak mampu menerobos ke Yu Ming Purgatory, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Karena mereka telah membuat pilihan, mereka tidak akan menyesalinya dan tidak akan menyerah. Semua orang di Jiu Yu adalah monster. Sekarang dendam telah terbentuk. Jika akarnya tidak dicabut, maka akan tumbuh lagi. Jika Jiu Yu tidak dihancurkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kaisar Kematian, Ling Ye Feng, memiliki senjata legendaris Dewa Kematian, Sabit Dewa Kematian. Oleh karena itu, dalam setengah tahun terakhir, tidak ada satupun orang yang menyerang Yu Ming Purgatory yang mundur. 33 orang, tidak termasuk Master Meng, ada 33 kaisar bela diri bintang 9 yang menyerang api penyucian Yu Ming. Sekarang kekuatan ini digabungkan, mereka pasti menjadi kekuatan nomor 1 di benua Tianheng. Master Meng Yao adalah master arai nomor 1 di dunia. Awalnya, mereka tidak mampu menembus arai pembunuh di pintu masuk Yu Ming Purgatory. Kedatangan master Meng tidak diragukan lagi telah memberikan para ahli yang tak tertandingi ini kepercayaan diri. Di bawah komando Ling Hun, para ahli yang tak tertandingi ini dengan cepat melayang menuju pusaran air hitam besar di depan mereka. Namun, pada saat ini, suara muda dan merdu tiba-tiba bergema di dunia yang gelap dan suram ini. Ben Sao belum kembali untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka api penyucian Yu Ming begitu ramai hari ini. Bagus, bagus. Sekarang saatnya bagi Ben Sao untuk melakukan perannya sebagai tuan rumah. Hem, 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 hem. Saat suara muda itu bergema, ekspresi para ahli yang tak tertandingi berubah. 34 orang di antara mereka segera berbalik dan melihat ke arah suara itu. Tak lama kemudian, di kehampaan gelap yang jauh di sana, sesosok pemuda berbaju besi hitam muncul di hadapan mereka seperti hantu. Setelah itu, ekspresi banyak ahli yang tak tertandingi ini berubah drastis seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kepala keluarga Ling, Ling Hun, berseru. Kamu Ming. Kamu adalah kamu Ming. Kamu tidak mati. Anda. Setelah suara Ling Hun bergema, seruan lain terdengar, Yu Ming. Itu benar-benar Kaisar Ji Wiyu, Yu Ming. Dia tidak mati setelah memasuki lubang hitam spasial. Bagaimana dia tidak mati setelah tersedot ke lubang hitam spasial? Bukan saja dia tidak mati, dia tidak mati. Sebagian besar Kaisar bela diri yang tak tertandingi dari keluarga Ling berseru dengan suara lantang. Mereka telah melihat si Feng tersedot ke dalam lubang hitam spasial dengan mata kepala mereka sendiri. Kamu Ming. Itu reinkarnasi Ming. Dia tidak mati. Berengsek. Ming. Kamu Ming. Ini. Ming. Ming. Lima orang dari mereka memucapkan nama Yu Ming. Kelima orang ini adalah lima Kaisar Agung yang telah meletakkan formasi tak tertandingi dan membunuh Kaisar Netherworld IX Yu Ming saat itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah mereka memusnahkan Raja Nether bertahun-tahun yang lalu, dia benar-benar akan bereinkarnasi. Setengah tahun yang lalu, mereka menerima berita bahwa Yu Ming telah tersedot ke dalam lubang hitam spasial, tetapi dia telah kembali hidup-hidup. Mungkinkah Yu Ming abadi dan tidak dapat dihancurkan? Jika Yu Ming tidak mati, aku tidak akan tenang. Si Feng. Kamu Ming. Berengsek. Di antara para Kaisar Beladiri yang tak tertandingi, ada seorang jenderal muda berbaju besi perak. Dia menatap Si Feng dan mengepalkan tinjunya saat berbicara. Si Suan tidak bisa melupakan kebencian membunuh ayah, ibu, dan saudaranya. Si Suan, putra pangeran penjaga selatan Kekaisaran Klaut Lai, Si Suan, telah meninggalkan orang tuanya ketika dia masih muda dan mengikuti gurunya ke pegunungan untuk belajar seni beladiri. Tiga tahun lalu, dia kembali dari pegunungan dan menikmati kebahagiaan keluarga langka yang telah dirindukannya selama bertahun-tahun. Dia menikmati kasih sayang orang tuanya. Namun, tak lama kemudian, datanglah Si Feng yang jahat. Di depannya, Si Feng membunuh ayahnya, Si Jintian, yang sangat memanjakannya. Tahun itu, jika tuannya tidak meramalkan bahwa dia akan mendapat masalah dan membuat persiapan sebelumnya, dia pasti sudah mati di tangan orang jahat itu dalam pertempuran itu. Tidak lama setelah Si Suan kembali ke pegunungan, ia menerima kabar buruk bahwa orang tuanya, Long Yan, dan saudaranya, Si Yue, telah meninggal. Menurut pendapatnya, pria jahat inilah yang bertanggung jawab atas semua ini. Si Suan dan Si Feng adalah musuh yang tidak dapat didamaikan karena telah membunuh ayah, ibu, dan saudaranya. Sekarang, Si Suan tahu bahwa Si Feng adalah reinkarnasi dari Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Selain itu, menurut garis keturunan, Si Feng adalah saudara tirinya. Bagi Si Suan, Si Feng lebih buruk dari seekor anjing karena membunuh ayahnya sendiri. Yu Ming, leluhur Hong Kun berteriak dingin. Oh, kamu adalah reinkarnasi Yu Ming. Pada saat ini, tiga Kaisar Beladiri tak tertandingi dari dinasti Bei Jiang dan dua belas Kaisar Beladiri tak tertandingi dari tanah Suci Kian Kun memandang Yu Ming dan Si Feng yang reinkarnasi dengan penuh minat. Reinkarnasi dan kelahiran kembali adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hal itu benar-benar akan terjadi pada Yu Ming. Namun, meskipun Yu Ming telah kembali, mereka tetap tidak menganggapnya serius. Meskipun dia adalah Kaisar Jiu Yu, meskipun dia adalah ahli terkuat di dunia di masa lalu. Sekarang, mereka adalah 33 Kaisar Beladiri Bintang Sembilan yang tak tertandingi yang telah mengepung Yu Ming. Karena Yu Ming tidak mati dan kembali, mereka akan membiarkannya mati sepenuhnya. Apakah kamu Yu Ming? Suara serak dan suram yang terdengar seperti berasal dari neraka terdengar. Suara ini berasal dari seorang pria asing berpakaian hitam dengan topi bambu di kepalanya. Wajah dan tangannya ditutupi kain putih. Pria aneh ini memancarkan aura jahat seperti orang mati. Pria ini adalah pakar dari 3000 tahun lalu, pendiri Sekte Korsuan, Si Suan. Saat itu, Si Feng telah menentang surga dan memperoleh tubuh dunia bawah Jiu Yu. Dia telah menghancurkan seluruh Sekte Korsuan miliknya dan membunuh semua murid dan cicitnya. Ketika Si Suan keluar dari pengasingannya, dia mengetahui dari orang lain bahwa orang yang telah menghancurkan Sekte Korsuan miliknya dan menggunakan teknik kultivasi Jiu Yu pastilah seseorang yang berhubungan dengan Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Selama bertahun-tahun, Si Suan telah berlarian dengan tujuan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Yu Ming untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, dia tidak membunuh satu orang pun. Dia telah mengepung api penyucian Yu Ming selama setengah tahun, namun dia bahkan tidak bisa memasuki api penyucian Yu Ming. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat Yu Ming telah muncul, amarah yang telah dia tahan sekian lama meledak dari tubuhnya. Dia, Si Suan, telah hidup selama tiga ribu tahun dan tidak pernah merasa begitu sedih. Api penyucian Jiu Yu, kamu Ming, kau telah menghancurkan sekte kor Suan milikku. Yu Ming, kau harus mati hari ini. Di kejauhan, Si Feng berdiri sendiri dengan bangga sambil tersenyum. Dia menatap dingin ke 34 orang di depannya. Mendengar kata-kata dari seberang sana, Si Feng membuka mulutnya dan berkata, Bagus. Sangat bagus. Tampaknya hampir semua orang ada di sini. Karena kalian sudah di sini, maka kalian semua harus tinggal di sini untuk bensau. Karena kalian sudah di sini, maka kalian semua harus tinggal di sini untuk bensau. Perkataan pemuda sombong itu bergema di dunia yang suram ini. 1534 Yau Ming Api Penyucian Di antara langit dan bumi yang suram, segerombolan hantu menari-nari dengan kacau, dan gelombang teriakan hantu bergema di antara langit dan bumi. Namun, tidak ada satupun hantu yang berani mendekati patung besar itu. Patung besar itu berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah tidak akan pernah berubah, seolah-olah sedang melihat ke seluruh dunia. Patung ini adalah penguasa Yu Ming Purgatori, patung Yu Ming, Kaisar Jiuyu. Pada saat ini, sesosok mungil tengah duduk bersila di atas patung besar ini. Gadis itu tampak berusia sekitar 10 tahun. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki abadi yang unik. Dia memiliki wajah yang cantik dan kulit yang cerah. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki lekuk tubuh yang cantik. Dia adalah adik perempuan Kaisar Jiuyu, Yu Ming, Si Ling. Dalam tiga tahun ini, Si Ling telah tumbuh besar. Dari seorang gadis kecil yang biasa menangis, ia telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Pada saat ini, Si Ling, yang sedang duduk bersila di atas patung itu, tampaknya telah merasakan sesuatu. Bulu matanya bergetar, dan matanya yang sedikit tertutup perlahan terbuka, memperlihatkan sepasang mata besar yang berair. Tepat pada saat ini, Si Ling tiba-tiba berteriak, kakak. Sosok mungil yang duduk bersila itu perlahan berdiri, berbalik, dan menatap kehampaan di kejauhan. Di sana, dia sepertinya melihat orang itu kembali. Tiba-tiba aku punya firasat. Kakak, kakakku sudah kembali. Aku, sepertinya aku mendengar suaranya. Saat dia mengatakan ini, Si Ling tampak seperti dirasuki. Dia menatap kosong ke arah kekosongan itu, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, dia melayang dan perlahan melayang ke arah itu. Selama enam bulan ini, gadis kecil itu selalu yakin bahwa kakaknya pasti masih hidup. Sekarang, perasaan ini sangat kuat di hati Si Ling, seolah-olah dia akan segera melihatnya. Kamu Ming Api Penyucian. Karena kalian sudah di sini, maka kalian semua harus tinggal di sini untuk bensau. Suara muda itu bergema di langit dan bumi. Namun, begitu suara Si Feng selesai, terdengar suara tawa. Ha ha, ha 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 ha. Tawa ini datang dari seorang ahli yang tak tertandingi dari Tanah Suci Kian Kun. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa dan berkata, Yu Ming, Yu Ming, ku rasa kau benar-benar terbiasa menjadi liar. Orang terkuat di benua Tian Heng. Hanya itu saja yang dimilikinya. Tepat saat ahli dari Tanah Suci Kian Kun selesai berbicara, ahli lain dari Tanah Suci Kian Kun berkata dengan nada menghina, ha, ahli terkuat di benua Tian Heng. Bah, aku tidak mengakuinya. Ha ha, kamu ingin kami semua tinggal. Yu Ming, omonganmu benar-benar besar. Aku ingin melihat bagaimana Yu Ming akan membuat kita semua tetap tinggal. Dengan Yu Ming dan Yu Ming, ada kurang dari 20 kaisar bela diri absolut di api penyucian. Namun, dia telah mengatakan sesuatu yang membuat 33 kaisar bela diri yang tak tertandingi dan Grandmaster Arai nomor satu di dunia meninggalkannya. Bagi mereka, Raja Nether ini memang cukup sombong. Dia benar-benar tak terkendali dan sombong, sampai-sampai dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pada saat ini, para pakar di luar api penyucian Yu Ming memperlihatkan senyum menghina dan mengejek di wajah mereka saat mereka melihat Yu Ming. Seolah-olah seekor kucing sedang melihat seekor tikus. Hmm, bagus. Sangat bagus. Yu Ming kembali hidup-hidup dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tangkap Yu Ming dan telanjangi dia. Biarkan dia, orang terkuat di dunia, berlutut di depan kita dan dipermalukan. Mari kita lihat apakah murid-murid dan cucu-cucunya akan keluar. Hahaha, hahaha. Orang yang mengatakan ini adalah orang asing. Orang ini adalah pakar tak tertandingi dari dinasti Beijing. Si Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada kebencian di antara mereka. Namun orang-orang seraka itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja karena kamu tidak menaruh dendam padanya. Si Feng masih memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia melirik orang-orang di depannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mendengarkan mereka berbicara. Saat dia diam mendengarkan mereka berbicara, Si Feng sudah dapat merasakan kekuatan Kaisar bela diri bintang 9 bangkit dari tubuh mereka. Tampaknya orang-orang ini siap menyerangnya kapan saja. Kemudian, Si Feng melihat orang-orang itu tiba-tiba berhenti bicara. Dia melangkah maju perlahan di udara dan membuka mulutnya lagi. Dia bertanya kepada orang-orang di depannya dengan senyum dingin. Apakah kalian sudah selesai bicara? Pada saat ini, ahli Kaisar bela diri dari dinasti Beijing berbicara lagi kepada Si Feng. Haha, Yu Ming, menghadapi kami, kamu akan mati, tetapi kamu tidak takut sama sekali. Kaisar ini paling membenci orang sepertimu. Kalau saja kau berlutut dan bersujud pada kami sekarang, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Tapi sekarang, ham, Kaisar ini ingin melihat tulang tegap sepertimu yang memperlihatkan ekspresi kesakitan dan penyesalan luar biasa setelah disiksa. Huh, huvet, 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 siapa mantan ahli nomor satu di dunia? Kaisar ini tidak mengakuinya. Biarkan Kaisar ini merasakan kekuatan Yu Ming. Kaisar bela diri yang tak tertandingi dari dinasti kerajaan Beijing ini tampan dan anggun. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Setelah berkata demikian, dia mencakar Si Feng dengan tangan kanannya. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara raungan naga samar di dunia. Kemudian, cakar naga ilusi besar muncul di atas kepala Kaisar bela diri yang tak tertandingi, memancarkan aura yang tak tertandingi dan kuat. Teknik rahasia kerajaan dinasti Beijing. Beijing. Cakar naga penghancur. Ya, itu benar. Itu benar-benar cakar naga penghancur. Ketika mereka melihat Marsial Emperor yang tak tertandingi itu bergerak, semua orang mulai berdiskusi. Tak lama kemudian, mereka menyadari asal-muasal teknik bela diri cakar naga. Namun, melihat dia hendak menyerang Yu Ming, yang lain tampaknya telah mencapai kesepakatan dan berhenti menyerang. Banyak orang tampak seperti sedang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Cakar naga penghancur. Dinasti Beijing. Pada saat ini, Xi Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap cakar naga ilusi yang besar. Kemudian, Xi Feng bergumam pada dirinya sendiri. Saya mendengar dari Lan Guang bahwa dinasti Beijing juga akan datang untuk mengepung api penyucian Yu Ming. Tampaknya dia benar. Karena dinasti Beijing sedang menggali kuburnya sendiri, maka tidak perlu ada lagi. Dinasti Beijing, yang telah ada di benua Tianheng selama lebih dari 30 ribu tahun, telah dihancurkan oleh Xi Feng di dalam hatinya. Bagaimanapun, Xi Feng harus melakukan perjalanan ke wilayah utara. Awalnya dia berencana pergi ke Gunung Takdir untuk mencari Tianyong dan mencari tahu apakah Jinmo masih hidup atau sudah mati. Pada saat itu, dia akan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Perbatasan Utara dan memusnahkan sepenuhnya Kekaisaran Besar yang telah menggali kuburnya sendiri. Suan, Lin, setelah itu, Marsial Monark yang tak tertandingi dari dinasti Kerajaan Beijing mengucapkan kata, mendalam. Saat kata itu bergema, cakar naga raksasa yang melayang di atasnya tiba-tiba bergerak dan mencakar Xi Feng dengan keras. 1535 Aku, Ling Ye Feng, ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Kau sedang mencari kematian. Setelah mendengar raungan marah itu, orang banyak melihat sabit perak besar terbang ke arah cakar naga ilusi itu. Kemudian serangkaian seruan terdengar, sabit kematian. Itulah sabit kematian. Sabit kematian. Sabit kematian kuno. Pada saat ini, semua tatapan mereka terpusat pada sabit perak. Itu adalah senjata suci sejati dari zaman kuno. Di samping keterkejutan, ada pula keserakahan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Siapa yang tidak akan tergoda oleh senjata yang sangat hebat ini? Siapa yang tidak menginginkannya untuk diri mereka sendiri? Kemudian, di bawah tatapan mata orang banyak, sabit kematian telah mengenai cakar naga ilusi yang dengan kasar mencengkeram si Feng. Mengaum. Samar-samar, kerumunan itu seperti mendengar raungan naga yang menyakitkan. Kemudian, cakar naga ilusi yang besar itu tiba-tiba runtuh. Satu serangan dari sabit kematian telah mematahkan jurus pamungkas dinasti Bei Jiang, cakar naga penghancur. Aduh, setelah jurus pamungkas itu hancur, tubuh kaisar bela diri dinasti Bei Jiang bergetar. Ia mengeluarkan erangan teredam. Kemudian, jejak darah muncul di sudut mulut sang kaisar bela diri yang tampan. Tampaknya cakar naga penghancur yang sangat dibanggakannya telah patah, dan dia juga menderita serangan balik. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian, dia perlahan berbalik dan menghadapi pusaran air hitam besar yang telah memasuki api penyucian Yu Ming lagi. Pada saat ini, sosok hitam di depan pusaran air hitam dengan cepat menjadi fokus orang banyak. Kaisar kematian Ling Ye Feng, murid tertua kaisar Ji Wiu, salah satu dari tiga raksasa perkemahan kegelapan, dan pemilik senjata suci saat ini, sabit kematian. Setelah sabit kematian menghancurkan cakar naga ilusi, cakar itu memancarkan cahaya perak lalu menghilang. Ketika muncul kembali, benda itu sudah berada di samping Ling Ye Feng, dan dia memegangnya erat-erat di tangannya. Kaisar kematian, Ling Ye Feng, mengenakan jubah hitam. Rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin saat ia memegang sabit dewa kematian di tangannya. Ia langsung menjadi satu-satunya makhluk di dunia ini. Mata semua orang, yang awalnya terfokus pada si Feng, sekarang terfokus pada Ling Ye Feng. Ha ha, ha ha ha, melihat penampilan Ling Ye Feng, kaisar bela diri dari dinasti kekaisaran perbatasan utara itu tidak hanya tidak marah, dia malah tertawa kecil. Yu Ming, senang kau kembali. Ling Ye Feng, yang telah mengurung diri di api penyucian Yu Ming, akhirnya bersedia keluar. Sabit dewa kematian memang luar biasa. Aku bertekad untuk menang. Sekarang setelah cakar naga penghancur dihancurkan, dia tentu saja menganggap semuanya sebagai berkat sabit dewa kematian. Hem, Ling Ye Feng mendengus dingin di hadapan semua tatapan mata. Seketika, banyak mayat terbang keluar dari tubuh Ling Ye Feng seperti belalang dan melayang ke segala arah di sekitarnya. Masing-masing mayat memancarkan gumpalan ki kematian hitam, memancarkan kehadiran kematian yang kuat. Formasi seribu mayat. Formasi seribu mayat. Formasi seribu mayat. Begitu mayat-mayat itu muncul, langit dan bumi kembali dipenuhi suara seruan. Formasi seribu mayat, kaisar kematian, keterampilan pamungkas Ling Ye Feng, sangat terkenal di dunia. Ling Ye Feng berdiri dengan gagah di antara mayat-mayat itu. Wajahnya menjadi sangat serius. Kemudian, dia bergerak dan berlutut ke arah si Feng. Ye Feng memberi salam kepada Tuan. Meskipun ekspresinya serius, Ling Ye Feng sangat gembira dalam hatinya. Guru tidak mati. Guru benar-benar tidak mati. Baiklah, mari kita bicarakan tentang etiket sekuler ini setelah kita menghancurkan sampah-sampah ini. Bangun, kata si Feng saat menghadapi Ling Ye Feng yang sedang bersujud. Sebelum dia datang ke api penyucian Yu Ming, dia telah melewati Provinsi Zhong dan pergi ke Kam Kegelapan. Pada akhirnya, dia melihat semua bangunan di Kam Kegelapan hancur dan tidak ada seorang pun di sana. Saat itu, si Feng khawatir dengan muridnya. Sekarang setelah melihatnya di sini, dia akhirnya merasa lega. Mendengar perkataan si Feng, Ling Ye Feng berdiri perlahan. Kemudian, senyum dingin kembali muncul di wajahnya saat dia menatap dingin ke arah orang-orang di depannya. Ling Ye Feng, asalku serahkan sabit dewa kematian kepadaku sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Pada saat ini, kultifator luar negeri, leluhur Hongkun, berteriak pada Ling Ye Feng dengan ekspresi gembira dan serakah di wajahnya. Pada saat ini, matanya tertuju pada sabit dewa kematian. Melihat penampilannya saat ini, dia tidak sabar untuk bergegas dan merebut sabit dewa kematian dari tangan Ling Ye Feng. Ling Ye Feng, berikan padaku. Berikan aku sabit dewa kematian. Ling Ye Feng, keluarkan sabit dewa kematian. Ling Ye Feng, jika kau ingin hidup, serahkan sabit dewa kematian. Ling Ye Feng. Pada saat ini, para kaisar bela diri yang tak tertandingi berteriak pada Ling Ye Feng satu demi satu. Sabit dewa kematian yang legendaris berada tepat di depan mereka. Mereka benar-benar ingin memegangnya di tangan mereka. Pada saat ini, energi yang kuat muncul dari tubuh kaisar bela diri yang tak tertandingi. Mereka siap menyerang dan merebut sabit dewa kematian. Saat ini, menghadapi lebih dari 30 kaisar bela diri yang tak tertandingi dan mendengar kata-kata mereka, kaisar kematian Ling Ye Feng sama sekali tidak takut. Dia mencibir dan berteriak, sabit dewa kematian ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan ambillah. Saat berbicara, Ling Ye Feng mengedarkan energi kematian. Gelombang energi kematian dan energi kematian dari 10 ribu mayat yin semuanya berkumpul di sabit dewa kematian. Kemudian, sabit dewa kematian di tangan Ling Ye Feng mulai bergetar hebat. Pada saat ini, aura kaisar kematian Ling Ye Feng berubah drastis. Rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin seolah-olah dewa kematian telah tiba. Dia berdiri di depan pusaran hitam besar dan memiliki aura satu orang yang menahan 10 ribu orang. Apa? Datang dan ambil. Melihat tidak ada yang bergegas, Ling Ye Feng berteriak kepada mereka lagi. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Membunuh. 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 Tepat setelah teriakan Ling Ye Feng keluar dari mulutnya, raungan dan teriakan kembali terdengar dari mulut para kaisar bela diri yang luar biasa itu. Sosok-sosok raja bela diri yang tak tertandingi mulai bergerak. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di udara. Aku, Mo Xiaoyao, ada di sini. Tepat saat suara ini terdengar, teriakan lain terdengar, Aku, Luo King Chuan, ada di sini. Aku, Xiao Tian, juga ada di sini. Aku, Ning Cheng, ada di sini. Aku, Xiao Tian, ada di sini. Saya di sini. Aku, Mi Tian, ada di sini. Aku, Delapan Jenderal Hantu Agung, ada di sini. Saat teriakan itu bergema di seluruh dunia, sejumlah sosok kuat muncul di depan pusaran hitam besar. 1536. Di luar api penyucian Netherworld, sosok-sosok melintas di antara lautan mayat. Mo Xiaoyao, Luo King Chuan, Xiao Tianyi, Anqi, Mi Tian, Ning Cheng, dan Delapan Jenderal Hantu. Selain Ling Ye Feng yang muncul sebelumnya, ada 15 kaisar bela diri yang tak tertandingi. Kakak, sesaat kemudian, suara seorang gadis manis terdengar di telinga si Feng. Namun, wajah si Feng yang tersenyum tiba-tiba berubah ketika mendengar suara itu. Seketika, dia melihat sosok cantik di luar pusaran hitam besar itu. Gadis kecil, Si Ling. Bertahanlah, gadis kecil. Si Feng terkekeh sambil mengulangi nama itu. Melihat roh batu aman dan sehat, hati si Feng benar-benar tenang kali ini. Yang tersisa adalah bagaimana menghadapi orang di depannya. Dia tidak berada di benua Tianheng selama setengah tahun, dan orang-orang ini datang ke depan pintunya. Berani sekali dia. 34 orang. Tak satu pun dari 34 orang ini akan tetap hidup. Pada saat ini, Si Feng telah menjatuhkan hukuman mati kepada 34 orang ini. Bagaimana ke-34 orang ini bisa tahu bahwa Kaisar Jiuyu telah kembali dan malapetaka telah tiba? Mereka semua melihat sosok-sosok yang muncul di depan pusaran hitam itu. Ling Hun, kepala keluarga Ling, tersenyum dan berkata, Bagus. Kalian semua sudah keluar. Dan kau makhluk jahat kecil, kau juga telah keluar. Bagus. Huff. Orang jahat. Si Ling yang awalnya gembira, berubah dingin saat mendengar perkataan Ling Hun dan melihat orang-orang keluarga Ling lagi. Keluarga Ling lah yang telah merenggutnya dari ibu dan saudara laki-lakinya. Keluarga Ling lah yang telah memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukannya. Kepala keluarga Ling lah yang telah melemparkan saudara laki-lakinya ke dalam lubang hitam. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal selama setengah tahun. Baiklah, semuanya. Pada saat ini, Ling Hun berbicara sekali lagi, dan dia berkata kepada para ahli yang gelisah di sekitarnya, Mari kita serang bersama sekarang dan musnahkan makhluk-makhluk jahat dari neder ke-9 ini dalam satu serangan, untuk menghindari penundaan yang tidak semestinya. Adapun sabit dewa kematian, kami akan memperjuangkannya dengan kemampuan kami sendiri. Lalu perjuangkan dengan kemampuan masing-masing. Sekarang, di pihak mereka, keluarga Ling memiliki orang terbanyak, hampir setengahnya. Jika semua orang memperjuangkannya dengan kemampuan mereka sendiri, kemungkinannya jatuh ke tangan keluarga Ling masih sangat tinggi. Bahkan jika sabit malaikat mau tidak jatuh ke tangan keluarga Ling, mereka akan membunuh semua makhluk jahat di Jiu Yu dan kemudian. Huff! Bagaimanapun, Ling Hun dan keluarga Ling telah mengambil keputusan. Mendengar perkataan Ling Hun, ketiga puluh tiga kaisar bela diri luar biasa bergerak bersama. Sinar cahaya yang cemerlang, kobaran api yang berkobar, gelombang yang deras, gunung-gunung yang besar. Gelombang Marsial Monark yang kuat meledak pada saat yang sama, melesat ke arah Yu Ming Purgatori dan ke enam belas sosok di depan pusaran hitam yang besar. Menghadapi serangan tiga puluh tiga kekuatan tertinggi, wajah Ling Ye Feng, Mos Yao Yao, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka hanya memiliki lima belas kaisar bela diri absolut. Namun, apa yang dihadapinya sekarang adalah serangan terkuat dari tiga puluh tiga kaisar bela diri absolut. Bunuh-bunuh. Bunuh kami sampai kami bisa keluar. Tidak peduli apapun, kita harus membawa guru kembali ke api penyucian Yu Ming. Ling Ye Feng berteriak kepada yang lain, meskipun wajah mereka berubah, mereka masih tidak takut. Setelah mendengar kata-kata kakak seniornya Ling Ye Feng, wajah Mos Yao Yao berubah tegas, dan dia berteriak. Itu benar. Bunuh kami sampai kami bisa keluar. Bawalah guru kembali ke api penyucian Yu Ming. Bahkan jika aku, Mos Yao Yao, mati dalam pertempuran hari ini. Saya akan tetap menyambut guru kembali. Selama guru ada di sini, orang-orang ini, orang-orang ini akan membayar harganya suatu hari nanti. Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, wajah dan nada bicara Mos Yao Yao menjadi semakin bertekad. Luo King Chuan dan Xiao Tian berteriak, Bunuh. Selamat datang kembali guru. Ning Cheng berteriak, Selamat datang kembali, Grandmaster. Ni Tian, An Qi, dan delapan jenderal hantu berteriak, Selamat datang kembali Kaisar Agung. Si Ling berteriak, Kakak. Segera setelah itu, menghadapi 33 pasukan Kaisar bela diri absolut, 15 dari mereka juga menyerang. Ling Ye Feng tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan sabit dewa kematian yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, terbang maju lagi. Tinju Mos Yao Yao menghantam ke depan, dan sebuah bayangan tinju yang sangat besar melesat keluar. Luo King Chuan memegang senjata tingkat Kaisar Bintang 8, Halbert Suanyuan, yang diberikan Si Feng kepadanya setelah membunuh Suanyuan Chang Yun. Halbert Suanyuan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, lalu menebasnya. Bayangan tombak putih besar turun dari langit. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Tianheng telah meletus di luar api penyucian Yu Ming. Jika pertempuran ini, pertempuran yang tiada taraf ini, menyebar, ia akan tercatat dalam sejarah benua Tianheng dan menyebar ke generasi mendatang. Pertarungan yang tiada taraf telah meletus di dunia kecil itu, namun di sisi lain, Si Feng masih berdiri sendirian di kehampaan, tidak bergerak sama sekali. Melihatnya, seolah-olah pertempuran di depannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Setelah beberapa saat, Si Feng akhirnya menunjukkan rasa puas dan menganggup perlahan. Tidak buruk, selama Ben Sao pergi, kalian telah sedikit membaik. Pertarungan yang tiada taraf telah terjadi di sana, dan dia benar-benar berminat untuk berkomentar di sini. Meskipun suara Si Feng tidak keras, namun terdengar di telinga semua orang tanpa ada satu katapun yang terlewat. Di medan pertempuran yang awalnya penuh pembunuhan dan amukan, ekspresi orang-orang yang tadinya terfokus pada pertempuran tiba-tiba berubah lagi. Ling Ye Feng, dia masih berminat membicarakan hal ini di saat seperti ini. Mo Xiao Yao, Sialan. Luo King Chuan dan Xiao Tianyi, mereka terdiam. Akan tetapi, pada saat ini, tepat saat dua kekuatan ganas dan tak tertandingi itu hendak bertabrakan, suara muda itu terdengar lagi, dan memasuki telinga semua orang sekali lagi. Baiklah, kita berhenti di sini saja, sampah. Apakah kau akan dikuliti hidup-hidup dan uratmu dicabut sebelum jiwamu diekstraksi? Atau apakah kalian akan dibakar sampai mati sebelum jiwa kalian diambil? Para kaisar bela diri yang tak tertandingi pada awalnya tidak memperhatikan kata-kata si Feng, tetapi kemudian hati mereka tiba-tiba bergetar. Satu persatu, mereka menemukan bahwa serangan terkuat mereka tiba-tiba menghilang pada saat ini. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tidak hanya serangan dari 33 kaisar bela diri yang tak tertandingi menghilang, tetapi bahkan 15 gelombang serangan yang diluncurkan oleh pihak Jiuyu juga telah menghilang sepenuhnya. Bahkan sabit dewa kematian telah terbang kembali ke Ling Ye Feng. Tabrakan energi yang hendak meletus itu sebenarnya. Entah kenapa menghilang begitu saja. Gelombang energi ini diluncurkan oleh kaisar bela diri bintang 9. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? 1537. Kaisar kematian, Ling Ye Feng, yang memegang sabit dewa kematian, adalah satu-satunya di dunia yang suram ini. Tak lama kemudian, pemuda berbaju besi hitam itu menjadi tokoh utama di dunia ini. Si Feng, kaisar Jiuyu, Yu Ming, bereinkarnasi. Pada saat ini, orang-orang secara bertahap menyadari bahwa sumber serangan terkuat mereka tiba-tiba menghilang. Setelah perkataan orang ini, serangan puluhan kaisar bela diri bintang 9 yang hendak bertabrakan tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Haha, Si Feng terkekeh saat melihat puluhan mata menatapnya pada saat yang sama. Kemudian, sosok yang tadinya berhenti itu mulai bergerak lagi. Ia perlahan melangkah maju dan terus berjalan ke arah 34 orang itu. Si Feng berkata santai sambil tersenyum, Sampah, sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati? Mendengar perkataan Si Feng, para kaisar bela diri yang tak tertandingi menyadari bahwa hilangnya serangan ganas mereka secara tiba-tiba ada hubungannya dengan Yu Ming. Kamu Ming. Kamu Ming. Kamu Ming. Kamu Ming. Segera setelah itu, firasat buruk muncul dalam hati para ahli. Melihat Yu Ming berjalan ke arah mereka, beberapa dari mereka tanpa sadar melangkah mundur. Si Feng tidak memancarkan aura apapun, tetapi pada saat ini, orang-orang ini merasakan aura tak terlihat yang tak terlukiskan memancar darinya. Menguasai. Kaisar. Saudara laki-laki. Pada saat ini, orang-orang di sisi Jiuyu juga menatap Si Feng tanpa berkedip. Dia telah tersedot ke dalam lubang hitam spasial setengah tahun yang lalu. Mereka tidak menyangka dia akan kembali hari ini. Sekarang setelah dia kembali, apakah, apakah kedua gelombang serangan kuat itu benar-benar ada hubungannya dengan dia? Apa, apa yang terjadi padanya dalam enam bulan terakhir? Jika hal itu benar-benar ada hubungannya dengan dia, mungkinkah, mungkinkah, dia benar-benar telah melangkah ke alam ilahi yang legendaris? Haha, hahaha. Pada saat ini, Si Feng, yang berjalan perlahan ke depan, melihat ke arah Kaisar Beladiri yang mundur dan tertawa. Dia berkata, Sampah, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana Ben Sao menyarankanmu untuk mati? Jika kamu tidak membalas, Ben Sao akan memilihkannya untukmu. Jangan takut. Tiba-tiba, Ling Hun, kepala keluarga Ling, berteriak dingin, jumlah kami begitu banyak. Apakah kami benar-benar takut pada Yu Ming? Baru saja, dia pasti diam-diam menggunakan harta karun yang aneh. Aku tidak percaya dia bisa terus menggunakan harta karun seperti itu. Percuma saja, dia pasti menggunakan semacam harta karun yang aneh. Seharusnya itu adalah harta karun kuno yang rusak. Setelah Ling Hun selesai berbicara, seseorang bereaksi dan berkata, Itu benar, itu seharusnya adalah harta karun kuno yang rusak. Jika Yu Ming memiliki kemampuan, dia pasti menyerang kita. Huh, mungkinkah dia benar-benar telah melangkah ke alam ilahi? Itu benar, pasti ada harta karun, dan harta karun itu hanya bisa melahap serangan kita, tidak bisa menyerang kita. Kemudian para Kaisar Beladiri tersadar. Sejak Yu Ming muncul, dia tidak menyerang. Mereka telah mengepung Yu Ming Purgatori, mantan Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Pasti ada harta karun aneh di Netherworld. Namun harta karun itu tidak mampu menyakiti mereka. Ya, itu benar, pasti itu dia. Setelah menyadari hal ini, para Raja Beladiri yang tak tertandingi ini tiba-tiba berhenti. Mereka menegakkan punggung mereka dan menatap dingin ke arah Netherworld yang sok penting. Kemudian, selir Kaisar Cahaya Ekstrim, Ye Hao, melihat bahwa para Kaisar Beladiri telah kembali dan berteriak kepada mereka, serang bersama. Hancurkan harta karun Yu Ming. Bunuh Yu Ming dan rebut asal-muasal semua makhluk hidup. Bunuh sisa-sisa Ji Yu Yu dan rebut sabit malaikat maut. Sebagai salah satu dari tujuh Kaisar Agung yang telah membunuh Kaisar Ji Yu, jika Ji Yu tidak mati, mereka tidak akan bisa tenang. Yu Ming masih menghantui mereka. Bunuh Kamu Ming. Membunuh. Mengumpulkan. Setelah itu, semakin banyak energi kuat berkumpul di tubuh para Kaisar Beladiri yang luar biasa ini. Kemudian, 33 orang itu menyerang pada saat yang sama. Kali ini, 33 gelombang energi dahsyat menghantam mantan Kaisar Ji Yu Yu, Si Feng. Menguasai. Kaisar Agung. Saudara laki-laki. Melihat begitu banyak gelombang energi kuat meledak ke arah Si Feng, Ling Ye Feng dan yang lainnya berseru. Mereka telah mendengar apa yang dikatakan Ling Hun dan yang lainnya. Mereka juga berpikir bahwa hilangnya dua gelombang energi yang akan bertabrakan secara tiba-tiba berarti Ji Yu Yu menyembunyikan semacam harta karun. Alam abadi adalah sesuatu yang sangat ilusi. Meskipun mereka mengirasi Feng mungkin telah mencapai alam abadi, mereka tetap tidak mempercayainya. Kemudian, Ling Ye Feng dan yang lainnya melancarkan serangan mereka. Pada saat yang sama, mereka semua bergegas keluar. Mereka harus mendapatkan kembali tuan mereka. Tidak ada yang boleh terjadi padanya. Selama guru ada di sini, Ji Yu Yu akan hidup selamanya. Orang-orang ini akan mati cepat atau lambat. Mereka semua akan mati. Oh, melihat gelombang energi kuat yang datang, ekspresi Ji Feng sedikit berubah. Dia berhenti berjalan lagi. Awalnya, tuan muda ini ingin berdiskusi dengan kalian tentang bagaimana kalian akan mati. Kalau begitu, kalian semua boleh merasakan kengeriannya. Setelah kata-kata Ji Feng berbunyi, gelombang energi kuat yang menyapu dengan liar sekali lagi menghilang tanpa jejak. Akan tetapi, pada saat itu, ruang di mana ketiga puluh empat orang itu berada tiba-tiba di lalap api merah dari segala arah, yang langsung mengepung ke tiga puluh empat orang itu. Begitu api merah muncul, serangan Ling Ye Feng dan yang lainnya langsung musnah. Sabit kematian terbang kembali ke Ling Ye Feng lagi. Ini, api ini. Api ini, sangat kuat. Ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Ada api seperti itu. Apakah ini tipuan api Yu Ming? Yu Ming, dia benar-benar punya trik tersembunyi. Kita telah dikelilingi oleh api ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bahkan Ling Hun, kepala keluarga Ling, menatap kosong ke arah api darah yang muncul di segala arah. Dia tidak dapat melihat melalui energi dalam api darah yang membuat jantungnya berdebar-debar. Kamu Ming, kembalilah, Yu Ming, mungkinkah, mungkinkah dia telah mencapai alam ilahi? Tidak, tidak. Perasaan takut timbul dalam hati para kaisar bela diri ini. Si Feng, pria jahat ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak, tidak. Aku, Si Suan, akan membalaskan kematian ayahku. Ini, kamu Ming. Yu Ming menghantui kita. Betapa penuh kebencian. Kenapa dia tidak mati saja? Ah, Duan Sinyu, Kaisar Gunung, salah satu dari tujuh kaisar bela diri agung, mengepalkan tinjunya dan menatap api merah ke segala arah. Begitu api darah muncul, semua ahli di dunia menjadi seperti semut. 1538. Begitu api darah muncul, Ling Ye Feng dan lainnya yang terbang ke depan segera berhenti. Api darah ini benar-benar telah maju ke tingkat seperti itu. Tuan, Tuan, dia memang. Luo King Chuan berseru sambil melihat api darah yang mengelilingi para kaisar bela diri. Sejak Si Feng terlahir kembali, dia telah menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya. Dibandingkan dengan yang lain, dia paling mengenal api darah Si Feng. Api darah yang menyala di masa lalu tidak dapat dibandingkan dengan yang sekarang. Itulah perbedaan antara surga dan bumi. Hahaha, hahaha, pada saat ini, Mo Xiao Yao tiba-tiba mendongat dan tertawa keras. Dia kembali. Guru akhirnya kembali. Bajingan ini akhirnya akan menderita. Setelah terperangkap selama setengah tahun, kaisar agung ini kehilangan begitu banyak anggur enak dan wanita cantik. Mereka benar-benar pantas mati. Kakak kedua, beraninya kau memanggil Tuan dengan sebutan orang tua. Xiao Tianyi mengingatkan Mo Xiao Yao setelah mendengar perkataannya. Dia masih ingat bahwa seseorang pernah memanggil guru dengan sebutan orang tua. Pada akhirnya, pada akhirnya, orang itu dihukum untuk menebang kayu bakar di pegunungan selama sebulan, dan kultivasinya pun disegel. Uh, mendengar kata-kata Xiao Tianyi, Mo Xiao Yao segera menutup mulutnya dan menunjukkan ekspresi yang sangat tegas. Seolah-olah dia telah menyaksikan pertempuran itu sepanjang waktu dan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Sambil diam-diam memperhatikan sosok muda berkulit hitam itu, Mo Xiao Yao berpikir dalam hati, dia mungkin tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan, kan? Namun, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Tiba-tiba, dia menyeringai lagi. Melihat seringai di wajah Si Feng, jantung Mo Xiao Yao berdebar kencang. Perasaan buruk merayapi hatinya. Ah, merusak. Api darah apa? Hancurkan. Para ahli yang terjebak dalam api darah meraung dan melepaskan kekuatan dahsyat untuk membombardir api darah yang mengelilingi mereka. Saya tidak percaya. Seberapa hebatkah Netherworld ini? Ah, kaisar bela diri berpakaian putih dari dinasti Beiji yang meraung dengan ekspresi ganas. Dia sekali lagi melepaskan cakar naga ilusi cakar naga penghancur, ingin menerobos api darah yang mengelilingi mereka. Akan tetapi, di bawah kekuatan api merah, cakar naganya yang besar dengan cepat hancur berkeping-keping. Kekuatan absolutnya tidak dapat dibandingkan dengan serangan sederhana Si Feng. Saya tidak bisa mati. Aku, Si Suan, tidak bisa mati. Aku ingin balas dendam. Aku ingin membunuh orang jahat ini. Aku ingin membalaskan dendam ayahku, ibuku, dan adik laki-lakiku. Ah, Si Suan, yang mengenakan baju besi perak, terus-menerus melepaskan kekuatannya yang tak tertandingi dengan baju besi perak di tangannya. Akan tetapi, sama seperti yang lainnya, seluruh kekuatannya terbakar habis oleh api merah darah. Namun, Si Suan tidak mau menerima ini. Dia tidak bisa mati seperti ini. Dia masih memiliki hal paling penting yang belum dia lakukan. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana bisa ada kekuatan sebesar itu di dunia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Leluhur Si Suan, yang telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun, meraung tak percaya. Gelombang kekuatan mayat yang dilepaskannya juga dibakar oleh api darah. Kamu Ming. Dia Kamu Ming. Apakah dia benar-benar memasuki alam ilahi? Jiwa master keluarga Ling telah berhenti bergerak. Di tengah kobaran api darah, matanya masih terpaku pada sosok muda berpakaian hitam itu. Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Api merah darah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Saudara kedua dan ketiga Ling Hun, Ling Wei dan Ling Suan, tetua pertama dan kedua keluarga Ling, masih berdiri di samping Ling Hun. Pada saat ini, wajah mereka penuh kepanikan. Mereka baru saja menyerang. Api merah darah yang menyala di kehampaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka padamkan dengan kekuatan mereka. Ah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mati di sini hari ini? Mati seperti ini? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Raungan ketidaksediaan terus terdengar. Awalnya, mereka datang untuk menyerang Yu Ming Purgatori untuk membunuh sisa-sisa Jiuyu dan merebut Deatskite. Setengah tahun yang lalu, mereka mengepung api penyucian Yu Ming. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak mendapatkan apapun, tetapi mereka juga tidak membunuh siapapun. Pada akhirnya, mereka berakhir dalam keadaan seperti itu. Tidak ada jalan keluar. Hahaha, hahaha, sebaliknya, dalam kehampaan yang terbakar oleh api darah, tempat Jiuyu dan yang lainnya berada, gelombang tawar yang terdengar. Melihat api berwarna merah darah, wajah yang awalnya sombong dan angkuk ini dipenuhi dengan kepanikan, keengganan, dan kepanikan. Mereka merasakan gelombang keriangan. Kaisar Agung telah kembali. Kaisar Agung kita yang tak terkalahkan akhirnya kembali. Hahaha, hahaha, Guiji, salah satu dari delapan jenderal hantu Agung, mendonga ke langit dan tertawa. Setelah memblokir Yu Ming Purgatory selama setengah tahun, dia telah dimarahi berkali-kali sebagai seorang pengecut. Ada beberapa kali dia tidak dapat menahan amarah di hatinya dan ingin segera keluar dan melawan para bajingan ini. Dalam setengah tahun terakhir, dia bersikap semuram mungkin. Namun, pada saat ini, kemuraman dan kabut di hatinya akhirnya tersapu. Kaisar Agung yang pernah memimpin mereka dalam ekspedisi memang tak terkalahkan. Kaisar Agung, kau kembali. Satu-satunya jenderal hantu perempuan di antara delapan jenderal hantu Agung, jenderal hantu Gui Mei yang gagah berani, menatap kosong ke arah orang di kejauhan. Untuk sesaat, dia tampak sedikit linglung. Setelah sekian malam penuh kekhawatiran dan penantian, akhirnya dia aman dan sehat. Dia akhirnya kembali. Senang sekali kau kembali dengan selamat. Bibir merah Gui Mei sedikit terbuka saat dia bergumam pelan, matanya penuh kelembutan. Membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Bunuh. 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 Membunuh. Haha. Gui Huan, salah satu dari delapan jenderal hantu Agung, meraung dan tertawa. Semua amarah yang selama ini terpendam dalam hatinya, kini terlampiaskan. Seolah-olah orang-orang di pihak Jiuyu telah dibangkitkan dan langsung mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Masing-masing dari mereka adalah pakar tak tertandingi yang berdiri dengan gagah di puncak dunia ini. Grandmaster, Anda benar-benar kuat. Hehehe. Hehehe. Ning Cheng si cabul, murid utama si Feng, tiba-tiba tertawa aneh saat ini. Mayat wanita cantik tiba-tiba muncul di pelukannya. Ning Cheng dengan lembut membelai mayat wanita itu sambil berkata lembut, Mei Ji, oh Mei Ji, apakah kamu melihatnya? Grandmaster kembali, begitu aku melihat Grandmaster, aku tidak tahu kenapa tetapi tiba-tiba ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan di hatiku. Hehehe. Hehehe. Luo King Chuan, yang berdiri di samping Ning Cheng, tiba-tiba mendengar kata-kata cabul ini dan tawanya yang aneh. Dia menoleh dan meliriknya. Akan tetapi, dia akhirnya terbiasa dengan murid menyimpang dari kakak senior tertuanya ini dalam setengah tahun terakhir. 1539. Bagaimana perasaanmu, ampas? Saat suara itu terdengar, kerumunan itu tiba-tiba menyadari bahwa sesosok pemuda berbaju besi hitam tiba-tiba muncul di kehampaan yang terbakar oleh darah dan api seperti hantu. Kamu Ming. Kamu Ming. Kamu Ming. Kemunculan si Feng yang tiba-tiba dan tanpa suara membuat hati banyak orang bergetar. Sekali lagi, mereka mundur di bawah kekuatan si Feng yang tak terlihat. Sangat bagus. You Ming. Kamu akhirnya berani datang. Apa yang Anda maksud dengan orang paling berkuasa di dunia? Saya tidak percaya. Hari ini, kau, Netherworld, akan dibunuh oleh kaisar ini. Ah. Pada saat ini, pria berpakaian putih dari dinasti perbatasan utara meraung marah ke arah si Feng, yang berada tidak jauh darinya. Semenjak dia menjadi kaisar bela diri bintang 9, dia tidak pernah terkalahkan. Meskipun dia pernah mendengar tentang kaisar Jiwyu, dia tidak pernah menyimpannya dalam hati. Saat kaisar Jiwyu jatuh, dia berpikir jika kaisar Jiwyu masih hidup, jika kaisar Jiwyu bertarung dengannya, dia pun tidak akan menganggapnya serius. Di masa lalu, banyak sekali orang yang membandingkannya dengan kaisar Jiwyu. Hari ini, dia akhirnya bertemu dengan kaisar Jiwyu yang bereinkarnasi. Orang lain mungkin takut pada You Ming, tetapi dia tidak. Biarkan orang-orang itu membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan. Mari kita lihat bagaimana Netherworld akan hancur oleh kekuatan kaisar ini. Pada saat ini, tangan kanan kaisar bela diri berpakaian putih membentuk cakar lagi. Pada saat ini, cakar naga ilusi besar muncul di tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah menyatu dengan sempurna dengan cakar naga ilusi. Saat jurus ini digunakan, kaisar bela diri berpakaian putih, yang tadinya marah, tiba-tiba menjadi sangat tenang. Dia menatap Ji Feng dan berkata, You Ming, kamu sangat beruntung bisa menyaksikan gerakanku ini. You Ming bisa mati tanpa penyesalan di bawah teknik pamungkas kaisar ini. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Saat dia berbicara, kaisar bela diri berpakaian putih dan cakar naga ilusi besar di sekitarnya tiba-tiba bergerak pada saat yang sama. Dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, mereka menyerang langsung ke arah Ji Feng. Manusia dan cakar menjadi satu. Rumor mengatakan bahwa ini adalah level tertinggi dari cakar naga pemusnahan. Itu benar. Itu memang teknik persatuan cakar manusia yang telah lama hilang dari dinasti perbatasan utara. Pernah ada rumor di dunia bahwa ada seorang kaisar dari dinasti perbatasan utara yang mengandalkan teknik ini untuk menjadi ahli nomor satu dunia pada era itu. Kemudian tidak diketahui mengapa gerakan ini tiba-tiba hilang. Siapa yang mengira bahwa kesatuan cakar manusia dari cakar naga penghancur akan muncul kembali di dunia. Manusia dan cakar menjadi satu, sungguh kekuatan penghancur yang dahsyat. Cakar naga penghancur mengatupkan cakarnya dan menyerang. Seketika, terdengar suara seruan kaget yang amat sangat. Manusia dan cakar menjadi satu. Guru. Kaisar Agung. Apakah ini kesatuan manusia dan cakar? Wajah Sifeng masih tenang, dan dia tidak tampak senang maupun sedih. Akan tetapi, dari perkataannya, dia seharusnya telah mendengar tentang legenda manusia dan cakar sebagai salah satu cakar naga pemusnahan. Namun kemudian, Sifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, manusia dan cakar sebagai satu hanyalah sebuah teknik bela diri. Apakah kau pikir kau dapat menyamai kaisar leluhurmu dari dinasti perbatasan utara hanya karena kau memahami teknik bela diri? Kaisar leluhur Anda bisa menjadi ahli nomor satu di dunia, bukan hanya karena teknik bela dirinya, tetapi juga karena bakatnya yang tak tertandingi dan hati seorang ahli bela diri. Dasar sampah, selain berteriak-teriak dan melebih-lebihkan diri sendiri, apalagi yang menurutmu bisa kau lakukan. Apakah menurutmu dirimu dapat menyamai kaisar leluhurmu? Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Sifeng menatap kaisar bela diri berpakaian putih yang menyerangnya dengan cakar naga ilusi. Wajahnya yang tenang menunjukkan penghinaan. Hem, mendengar perkataan Sifeng, kaisar bela diri berpakaian putih mendengus berat dan berkata dengan garang, aku tahu aku tidak bisa dibandingkan dengan kaisar leluhurku, tapi aku bisa menghancurkan Yu Ming. Saat dia mengatakan ini, kaisar bela diri berpakaian putih dan cakar naga ilusi tiba-tiba menyerang Sifeng dengan lebih ganas. Oh, begitu. Sampah. Tepat saat dua kata, Stoney Maple Drax diucapkan, cakar naga ilusi besar yang muncul di tubuh kaisar bela diri berpakaian putih tiba-tiba runtuh. Apa, apa yang sedang terjadi? Mengapa cakar naga ilusi itu menghilang? Itulah manusia dan cakar sebagai salah satu cakar naga ilusi. Naga, naga dan cakar sebagai satu hancur begitu saja. Tapi, tapi Yu Ming tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Cakar naga ilusi itu tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Kemudian, para ahli yang menyaksikan pertempuran itu berteriak kaget. Adapun kaisar bela diri berpakaian putih itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sekali lagi. Dia telah menerima serangan balasan yang hebat. Muntah. Setegup darah merah dimuntahkan dengan paksa dari mulutnya. Kulitnya langsung berubah pucat pasi. Tampaknya reaksi keras kali ini tidak ringan. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Seranganku? Serangan terkuat di hidupku? Bagaimana mungkin bisa dipatahkan begitu saja? Begitu saja? Itu dihancurkan oleh Netherworld. Ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin nyata. Kali ini, kaisar bela diri berpakaian putih mengalami pukulan hebat di hatinya. Dia menatap sosok hitam muda itu dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Bagaimana mungkin jarak antara dia dan dia begitu besar? Pada saat ini, Si Feng mencibir lagi dan berkata, Sejak Ben Sao muncul, orang yang paling tidak disukai adalah kamu, sampah dari dinasti perbatasan utara. Kau jelas-jelas sampah, tapi kau berpura-pura hebat di depan Ben Sao. Sungguh menjijikan. Sampah? Kau hanya sampah. Kau akan menjadi sampah. Pok, tiba-tiba terdengar suara seperti gelembung ikan yang dihancurkan. Ketika semua orang di area ini mendengar suara ini, hati mereka tiba-tiba bergetar. Mata mereka terbelalak saat mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Kalau mereka tidak salah dengar, suara tadi adalah suara dantian yang hancur. Dantian seseorang hancur. Aku, 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 aku. Kaisar bela diri berpakaian putih dari dinasti perbatasan utara menundukkan kepalanya dengan wajah penuh keheranan. Dia menatap kosong ke perutnya. Pada saat ini, dia tidak percaya bahwa apa yang terjadi padanya adalah nyata. Dantiannya, dantiannya hancur. Begitu dantiannya hancur, bahkan jika dia adalah Kaisar bela diri bintang sembilan dan tak tertandingi di dunia, dia akan benar-benar hancur menjadi seonggok sampah. Bagi setiap kultifator, ini adalah siksaan mental yang paling sulit diterima. Tiba-tiba, Kaisar bela diri berpakaian putih mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Wajahnya menjadi sangat ganas dan terdistorsi seperti binatang buas. Dia meraung marah pada si Feng. Ah ah, ah ah ah, kamu Ming, kamu Ming, ah, aku akan mencabik-cabikmu, ah, aku akan mencabik-cabikmu, aku akan minum darahmu dan memakan dagingmu, ah. Di dunia ini, bagi seorang kultifator, terutama Kaisar bela diri bintang sembilan seperti dia, mungkin tidak ada kebencian yang dapat melampaui kehancuran dan tian seseorang. Ini hanya meningkat menjadi kebencian yang tidak dapat didamaikan. 1540. Ah, area tempat kobaran api merah darah itu berkobar di penuhi aura dingin yang aneh. Kaisar bela diri berpakaian putih, yang telah meraung ganas ke arah si Feng, telah kehilangan kemampuannya untuk menembus udara karena dantiannya yang hancur. Tak lama kemudian, ia jatuh terjerembap. Adapun ruang di bawahnya, ada juga lautan api merah menyala yang menyala-nyala. Tampaknya Kaisar bela diri berpakaian putih yang dulu anggun dan anggun itu akan jatuh ke lautan api merah itu. Ah, tidak, ah. Namun, pada saat ini, si Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan bergumam. Bajingan ini, yang sering mengaum dan berteriak, pasti telah menarik banyak kebencian. Biarkan Ye Feng dan yang lainnya bermain dengannya. Tiba-tiba, pada saat ini, Kaisar bela diri berpakaian putih, yang hendak jatuh ke lautan api, tiba-tiba melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ling Ye Feng dan yang lainnya. Seketika, suara si Feng bergema di area itu lagi. Bajingan ini, aku akan membiarkanmu menyiksanya. Kupas kulitnya dan cabut uratnya. Lakukan apapun yang kau mau. Setelah kau selesai menyiksanya, cabut jiwanya dan bawa dia kembali ke api penyucian Yu Ming bersama bajingan-bajingan ini untuk digigit oleh 10 ribu hantu selamanya. Digigit 10 ribu hantu selamanya. Suara muda itu sekali lagi bergema di seluruh dunia. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga yang lain, mereka langsung merasakan daerah itu menjadi makin dingin. Ketika kaisar bela diri berpakaian putih tiba di depan kerumunan Jiuyu, Gui Jue, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, dasar sampah, aku masih ingat kalau kamu sangat sombong. Kau terus memanggil kami, kaisar, kan? Huff, aku akan membiarkanmu menjadi, kaisar. Saat Gui Jue berbicara, tangan kanannya membentuk cakar dan menyerang ke depan. Cakar itu menusuk dada kaisar bela diri berpakaian putih, menyebabkan darah segar menyembur keluar. Ah, teriakan memilukan dan memilukan, seperti suara babi yang disembeli, langsung terdengar. Haha, hahaha, mendengar teriakan kaisar bela diri berpakaian putih, Gui Jue tertawa terbahak-bahak. Cakar yang menusuk dada kaisar bela diri berpakaian putih tiba-tiba berputar. Ah, seketika teriakan itu menjadi semakin menyedihkan. Ketika penduduk Jiuyu melihat kaisar bela diri berpakaian putih disiksa oleh Gui Jue dan mendengar teriakannya yang memilukan, mereka merasa sangat puas. Kelompok bajingan ini seharusnya seperti ini. Namun, ketika Gui Jue mulai menyiksa kaisar bela diri berpakaian putih, dua wanita di kerumunan, dia segera menutup mata siling, untuk mencegahnya melihat pemandangan berdarah seperti itu. Langit dan bumi, langit dan bumi. Ah, ah, teriakan melengking itu terus bergema ke arah itu. Orang-orang yang mendengarnya semakin lama semakin ketakutan. Kamu kembali, situasinya telah mengalami pergolakan total. Ketika 33 kaisar bela diri yang tak tertandingi mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk melancarkan serangan ini, Xiao Chen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Api berwarna merah darah telah menjebak mereka di tempat ini. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, api ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka padamkan dengan kekuatan mereka. Mereka tidak berani menyentuh percikan sekecil apapun. Sebelumnya, Yu Ming sama sekali tidak bergerak. Jurus terkuat dari seorang Marsial Emperor yang luar biasa dengan kultivasi yang sama seperti mereka telah hancur. Yang paling mengerikan adalah dantiannya juga telah hancur. Gelombang kepanikan sekali lagi menyebar dari hati mereka. Siapakah yang mengira bahwa para kaisar bela diri masa lalu juga akan panik? Si Feng masih memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya pada orang-orang di depannya. Ketika mereka merasakan tatapan orang ini, mereka langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Apa? Apa kalian benar-benar takut? Si Feng berkata sambil tersenyum saat melihat orang-orang ini. Orang-orang ini memandang Si Feng, kaisar Jiuyu yang kembali, dengan ekspresi serius. Pada saat ini, tatapan Si Feng kembali menyapu mereka saat dia berkata, Aku baru saja berurusan dengan sampah. Siapa sampah berikutnya yang akan dihukum? Setelah kata-kata Si Feng, dunia menjadi sunyi. Hanya terdengar jeritan memilukan dan menyakitkan dari waktu ke waktu yang datang dari kehampaan di kejauhan. Suasana di tengah kerumunan menjadi luar biasa tertekan dan berat. Beberapa orang bahkan dapat mendengar nafas dan detak jantungnya yang cepat. Di bawah atmosfer yang menindas ini, kepanikan semakin menguat. Semakin panik mereka, semakin menindas suasananya. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bersuara atau bergerak, karena takut menarik perhatian, setan, di depan mereka. Tidak ada yang ingin mengikuti jejak kaisar bela diri berjubah putih. Dan tiannya telah hancur, dan dia telah disiksa di tangan orang lain. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa? Kenapa kamu sampah? Tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, Ben Sao tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Nasibmu sudah ditentukan. Ah! Setelah perkataan Si Feng, sang kultifator luar negeri, leluhur Hongkun, akhirnya tidak tahan dengan suasana yang menindas itu dan meraung. Kemudian, dia berkata kepada Si Feng di depannya, Yu Ming, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita lakukan seperti ini. Aku, Hongkun, bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Kirimkan cetakan Anda. Demi bertahan hidup, leluhur Hongkun akhirnya mengambil keputusan ini dalam hatinya. Setelah mengatakan ini kepada Si Feng, detak jantung dan napasnya yang cepat berangsur-angsur menjadi tenang. Dia adalah ahli yang tak tertandingi di alam Kaisar Bela Diri Bintang 9. Leluhur Hongkun tidak menyangka bahwa jika dia mengakui Yu Ming sebagai gurunya, dia akan rela membunuh ahli seperti itu. Kematian, dia mungkin tidak akan mati. Namun, di masa depan, dia akan kehilangan kebebasannya sepenuhnya dan akan selalu berada di bawah kekuasaan Yu Ming selamanya. Huh! Leluhur Hongkun mendesah pelan dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Tak disangka bahwa dia, leluhur Hongkun, telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan akhirnya melangkah ke alam yang tak tertandingi, tetapi sekarang dia akan menjadi antek seseorang. Tepat setelah kata-kata Hongkun keluar dari mulutnya, Si Feng tiba-tiba tertawa. Tawanya itu seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Si Feng berkata, mengenali Ben Sao sebagai gurumu. Menjadi budak Ben Sao, anjing tua berambut merah, apakah menurutmu kamu layak? Tidakkah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Anda, setelah mendengar perkataan Si Feng, wajah kasar leluhur Hongkun langsung berubah dan menampakkan ekspresi marah. Matanya yang seperti lonceng melotot marah. Perkataan Yu Ming hanyalah sebuah penghinaan terhadapnya, seorang ahli kaisar bela diri yang tak tertandingi. Kapan leluhur Hongkun pernah dipermalukan seperti ini? Anjing tua berambut merah, kau terlihat sangat familiar. Setengah tahun yang lalu, kamu mengikuti bajingan-bajingan itu dan ingin membunuh Ben Sao. Kalau begitu, orang berikutnya adalah kamu. Setelah Si Feng berkata, ah, tiba-tiba, teriakan menyakitkan dan tragis terdengar dari kerumunan. Catatan Pesan penting dari admin. Karena channel portal Insani ini sedang bermasalah, maka admin memutuskan. Selama jangka perbaikan, maka cerita dari Dewa Perang tak terkalahkan. Dan Kaisar Langit Netherworld tertinggi akan dilanjutkan ke channel portal lanjutan. Jadi cerita masih akan terus berlanjut. Hanya saja di channel admin yang lain. Ya, portal lanjutan. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan mohon dimaklumi. Terima kasih atas dukungan para pendengar setiap portal. Sampai jumpa di channel admin yang lain. Portal lanjutan. Portal kita. Storian Gallery. Novelian Gallery. ,